Subdit 4 Tipiter Dit Reskrimsus Polda Sumatera Utara berhasil amankan 8 tersangka sindikat pelaku pencurian tandan buah segar sawit milik PTPN 4 Kebun Buah Jambi, Kabupaten Simalungun dari lokasi dan waktu yang berbeda. Selain menahan seluruh tersangka yang terdiri dari 6 pelaku dan 2 penadah, polisi juga memeriksa ke-29 saksi dan meminta bantuan 3 saksi ahli atas kasus pencurian sawit tersebut. Kapolda Sumatera Utara Irjen Paul Paulus Waterpau dalam keterangannya mengatakan sindikat pencurian dan penadah sawit curian ini terungkap setelah Kasub Dit 4 Tipiter Dit Reskrimsus Polda Sumatera Utara AKBP Robin Simatupang berkoordinasi dengan Dit Intel Polda Sumatera Utara untuk melakukan penyelidikan, sekaligus menindak lanjuti laporan dari pihak PTPN 4. Berdasarkan hasil pengembangan sawit curian tersebut ditampung dan dijual di 3 PKS, yaitu gudang Ude Rizki di Desa Bajadolok, Kecampatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, dan dijual ke gedung CV BD Mandiri di Desa Haton Duhan, Kabupaten Simalungun. Di lokasi, petugas juga berhasil menyita alat bukti berupa 1 unit sepeda motor, 1 kapak besi, 63 janjang sawit, 1 goni ukuran 30 kg, 1 unit truk dengan muatan sawit dengan nomor polisi BK8636TN, 1 buah STNK, 3 tonjok besi, dan 2 kayu pikul timbangan. Seluruh tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 78 Junto pasal 111, dan pasal 55 huruf D Junto pasal 107 Undang-Undang Perkebunan No. 39 tahun 2014, Junto pasal 362 Junto pasal 64 Junto pasal 55 dan 56 KUHP Pidana, Subsider pasal 36 ayat 1 Junto pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009, Junto pasal 2 ayat 1 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 2012, Junto Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 5 tahun 2012 tanggal 20 April 2012. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata!